Intro Halo semua, balik lagi di channel gue, Swarisek Kali ini gue lanjut review guys Yaitu anime Kapten Tsubasa episode 12 Langsung aja kita lihat ada apa aja di episode 12 ini guys Judulnya Crushing Wakabayashi Wah, kayaknya Wakabayashi disini mau dihancurin ya Oke, ternyata di final ini bukan final nasional tournament ya guys Jadi ini final prefecture Shizuoka Jadi kayak wilayah bagian ya Untuk mewakili prefecture Shizuoka Untuk ke nasional tournament di Jepang Jadi di final prefecture ini si Wakabayashi akhirnya turun guys Jadi Morisaki udah gak dipake ya Sekarang Wakabayashi, gila Ini Nankatsu FC ngelawan Zimitsu FC Oke, dan di pertandingan ini ternyata ada cewek baru guys Namanya Yayoi Yayoi ini ternyata temen kecilnya Tsubasa ya di sekolah sebelumnya ya Dan langsung aja si Anego ini ngeliat si Yayoi langsung cemburu guys Dia nanyain ada hubungan apa sama Tsubasa Tapi si Yayoi dia temennya doang ngetenya dari sekolah sebelumnya Dan ini si Shizu FC ini disini berencana untuk ngancurin Wakabayashi ternyata ya Jadi dia mau cederain si Wakabayashi Karena Wakabayashi ini keepernya jago banget ya Ngegolinnya susah guys, jadi mau dicederain Dan langsung aja nih di babak kedua ya Meskipun skornya masih kosong-kosong Si Wakabayashi langsung aja diterjang oleh 6 player dari Shimizu ya Sampai si Wakabayashi sampe luka ya Dia jatuh dan akhirnya kakinya agak cedera lagi guys Kemarin kakinya kan dia luka ya Nah kaki dia sakit lagi guys Cuman dengan kakinya sakit ini dia masih kuat ya Masih bertahan dan dia ngoper ke Tsubasa guys Nah Tsubasa langsung aja mendapat operan Wakabayashi Dia gak mau menciah-ciahkan ya Akhirnya Tsubasa ngegolin Tapi disini ngegolin itu nendang biasa doang guys Dan gol Tsubasa yang kedua ini dia tackle shot ya Jadi dia sambil kayak nyengkat tapi dia nendang guys 2-0 dan yang terakhir Tsubasa nendang dari jarak jauh guys Dan akhirnya 3-0 Tsubasa hat-trick Ya akhirnya Nankatsu FC menang guys Dan Nankatsu ini sebagai wakil dari Shizuoka Prefecture ya Untuk mewakili Shizuoka ke pertandingan nasional di Jepang Dan ternyata setelah pertandingan habis ini ada si Jun Misugi Ini Jun Misugi musuh barunya Tsubasa ya Dia dari Musashi FC ya Jadi ternyata si Yayoi ini cewek temennya Tsubasa ini Ternyata manajernya dari Musashi FC guys Dan Tsubasa kaget ya Oh Jun Misugi ternyata Jun Misugi ini Salah satu pemain hebat juga nih di Jepang guys Episode 12 ini habis guys Si Tsubasa pulang bersama mamanya dan Roberto ya Oke sampai disini aja guys Menangani review episode 12 Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Kita tetap lagi di episode 13 minggu depan guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!